Hai Sobat Finansialku, siapa nih yang bentar lagi mau menikah tapi bingung apa yang harus disiapkan? Kalo itu kamu yuk merapat kesini, kita bahas tentang apa aja sih yang perlu disiapkan untuk menyambut hari pernikahan dengan lancar. Jangan lupa untuk ajak pacarnya nonton juga ya. Sobat Finansialku, kita setuju ya, kalo untuk memulai kehidupan pernikahan kita gak hanya perlu siap secara fisik dan mental, tapi juga finansial. Buat kamu yang pengen menikah, wajib banget siapin 5 hal ini sebelum menikah, kalo kamu gak mau menyesali pernikahan kamu. Apa aja tuh? Ini dia. Yang pertama, Financial Checkup. Apa sih Financial Checkup itu? Financial Checkup itu adalah salah satu cara untuk cek kesetan keuangan kamu itu lagi baik-baik aja atau enggak. Jangan kepedean dulu kalo kamu punya banyak uang, bisa jadi ternyata keuangan kamu gak sehat. Dan buat kamu yang pemasukannya dikit, gak usah minder, karena bisa jadi keuangan kamu baik-baik aja. Intinya, melalui Financial Checkup, kita bisa tau apakah kondisi keuangan kita dan pasangan sudah sehat atau belum. Dengan mengetahui kondisi keuangan masing-masing sejak awal, kita juga bisa nih, mendiskusikan solusi dan rencana kedepannya bersama pasangan. Kalo kamu udah yakin sama pasangan kamu, coba ajak pasangan kamu buat cek kesehatan keuangan bareng. Sepengalaman minggu, melihat klien-klien finansialku yang pasangannya gak mau diajakin Financial Checkup, biasanya ada yang disembunyikan loh, entah itu utang, atau bahkan pengelaran yang besar banget buat biayain syukir bibinya. Ups, jangan susun dulu, mending ajakin dulu pasangannya buat cek kesehatan keuangan bareng deh. Caranya, tinggal isi form yang ada di description box. Nanti bisa dijadwalin sama minggu. Buat orang yang beruntung, bisa jadi kamu akan dapet free konsultasi loh. Langsung aja ajak pasangan kamu untuk Financial Checkup yuk! Nah, yang kedua adalah mendiskusikan ekspektasi acara pernikahan. Setelah melakukan Financial Checkup, kita bisa lanjut mendiskusikan ekspektasi pernikahan dari masing-masing pihak. Hal ini perlu didiskusikan dengan detail karena bisa aja ada perbedaan ekspektasi termasuk adat dan budaya antar pasangan maupun keluarga pasangan. Yang ketiga, merencanakan budget acara pernikahan. Jika antar pasangan dan keluarga pasangan sudah memiliki ekspektasi yang sama terhadap acara pernikahan, kita bisa lanjut mendiskusikan dan merencanakan budget pernikahan. Budget pernikahan ini juga gak kalah penting untuk didiskusikan dan direncanakan dengan serius, supaya acaranya bisa berjalan lancar tapi dompet juga tetap aman. Dalam membuat budget pernikahan ini emang agak tricky. Untungnya, karena kamu udah lakukan check kesehatan keuangan di awal, kamu jadi tau pengeluaran apa aja yang sebenarnya bisa ditekan. Coba deh, kamu susun strategi perencanaan pernikahan kamu. Ini minggu contohin caranya pakai aplikasi finansialku. Pertama, kamu masukin target besaran harga rencana pernikahan kamu. Kalau bingung, kamu bisa pilih tambah dan masukkan kategori-kategorinya satu per satu. Kemudian, masukkan berapa lama lagi kamu akan menikah. Masukkan juga berapa jumlah uang yang kamu punya saat ini. Dan berapa sih uang yang bisa kamu investasikan tiap bulannya. Lalu, klik hitung. Kamu akan tau berapa target investasi yang paling sesuai untuk kamu. Sekarang, klik simpan dan melanjutkan. Kamu akan tau kemana aja uang kamu harus dialokasikan. Dalam kasus ini, contohnya adalah reksa dana pasar uang 50% dan P2P lending satu bulan sebanyak 50%. Yang keempat, konsultasikan. Kalau kamu udah pusing ngelakuin step-step tadi, kamu juga bisa langsung konsultasi dengan financial planner di Finansialku untuk mempersiapkan dana pernikahan kamu dengan klik link yang ada di description box. Kamu bisa tanyakan apapun mengenai permasalahan keuangan kamu loh. Dan pastinya mereka punya jawaban yang bisa bantu kamu menemukan jalan keluarga. Yang kelima, praktekan. Semua rencana hanya akan jadi wacana kalau tidak terlaksana. Yuk ikuti arahan dari strategi yang udah dibuat oleh diri kamu sendiri dan financial planner. Yuk bisa yuk, semangat! Kira-kira segitu dulu ya pembahasan kita tentang mempersiapkan pernikahan kali ini. Di video selanjutnya, Minku akan bahas lebih detail tentang apa aja sih yang sering bikin over budget dalam pesa pernikahan. Jadi pastikan kamu subscribe channel ini supaya gak ketinggalan. Minku mamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.